Aku udah pake parfum yang papa sama mama beliin di Paris, bulan lalu. Oh, kenapa sih? Kasih ya? Ini tuh bukan masalah bau badan. Oke? Ya, silakan dulu. Cup, nih, minum dulu. Makasih kak. Cup, kenapa sih arah kok kamu selalu ketebak? Kalo Ceyen kesitu, pasti Gang Jaya ketahuan. Eh, Ceyen, gak usah. Saya ambilin aja ya. Kenapa tuh? Kan kalo Yayen yang bikin mah gula nyatnya bisa lebih banyak, itunya. Enggak, bukan gitu. Tadi itu di sini tuh suka, itu loh Ceyen, suka ada kecoa muncul. Nanti kalo tiba-tiba muncul gimana? Nanti Ceyennya geli, ya kan? Ih, kecoa beneran? Iya. Ih, Yayen mah tuh kelipisan sama kecoa, ih. Ya, makanya tuh Ceyen tunggu di depan ya. Nanti biar saya ambilin lagi, ya. Jangan lama-lamanya. Iya, iya, iya. Udah buruan. Pakan. Pakan cepetan, sekarang akan ngumpet di kamarnya Ziva ya. Ayo, udah-udah. Sedirian. Iya, iya. Tuh gak salah aku. Ayo. Ini Pak RT, silahkan. Ayo diminum. Saya duluan. Silahkan ibu, ibu. Saatnya kabur. Eh, PRT. Jangan kabur, PRT. Eh, kabur. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Kabur. Halo, halo, halo. Pak RT. Pak RT, jangan coba-coba kaburnya. Sampai urusan ini, teh, selesai. Gitu. Eh, tapi kalau Pak RT memang ada urusan. Sokat tuh Pak RT gak apa-apa, silahkan. Ibu-ibu juga. Kalau ada acara. Sokat tuh gak apa-apa, ibu-ibu pergi dulu aja. Oh, jadi maksud nah, teh. Cenilam teh ngusir secara halus, gitunya? Bukan, Ceyen. Saya teh gak ngusir. Tapi saya juga banyak kerjaan. Itu cucian masih pada numpuk. Saya kan juga harus cuci bajunya Ceyen. Heee, Cenilam. Kalau baju Yeen mah, tenang aja. Cucinya teh nanti aja, nyak. Tapi tetep. Harus wangi. Harus licin. Harus bersih gitu, nyak. Kan bayar nanti pake pocer. Tapi nanti aja, nyak. Jangan sekarang. Ini mah Yeen teh kayaknya. Mau pipis. Mau numpah toilet, nyak. Eh, kenapa? Jangan, Cak. Kenapa tuh, Cenilam? Eh, numpang toilet aja tidak boleh gitu nyam. Nipelit pisan. Hehehe. Udah, ya ntar panggil. Ibu-ibu. Pokok nama harus jagain PRT-nya. Jangan sampai kabur pokok nama, nyak. Iya, iya, iya. Gusty. Saya teh harus mempet. Tapi kok mahnya? Mempet pake apa, Yeen? Nggak ada baju. Nggak ada lemah yang gede buat mempet. Gusty. Lega. Sekarang teh tinggal nyari Kang Jaiha atau nyak? Saya teh keluar aja nyak. Lewat-lewat. Gusty. 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 Ini teh kan kamarnya Jiva. Ih, Jiva teh lagi ngapain atau nyak? Menih berisik pisan. Gusty. 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 Itu kucing, kucing biasa suka masuk Oh, kucingnya Iya, Yeyente tidak gelis sama kucing Jangan, jangan, gak apa-apa Biarin aja kucingnya di dalam, gak apa-apa cuy Yeyente Udah, Yeyente mau lihat atunya Jangan, jangan, gak apa-apa, biarin aja Iya, gak apa-apa, Yeyente suka sama kucing cuy Hei, hei, bu Hei, 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 Kang Jaya Ini Kang Jaya, Eta Kang Jaya Hasil ketangkap besar Ini Ibu, Kang Jaya Taga Kang Jaya Enggak, aku sangisi, aku kena, aku lihat Enggak, Agusti, kok berpura-pura pisat sih Eh, Ibu, Ibu, menitantik pisannya Ibu, Ibu, jangan kena rayuan omongan Kang Jaya Udah, bawa ke rumah PRT aja Dia tetap kong gombal Setelah, bawa Ya sudah, sudah, semuanya kalian harus ikut ke rumah saya Danilam juga Ayo, ikut ke rumah saya Danilam Kamu kenapa diem aja sih, Dian? Ngapain, kek? Marah, kek? Ngomong apa, kek? Masa sepeda kamu dirusak, kamu diem aja Komunitas mau direbut kepin, kamu diem aja Aku kalah, Gun Kamu gak kalah Kamu cuma dicurangi sama Kevin Betul, kamu curangi Aku tahu Kevin curang Tapi aku salah Terlalu ceroboh Jadi kita nyerah Kehilangan komunitas, kita diem aja Gun, komunitas tuh kayak baju Bisa diganti kapan aja Oleh siapa aja Aku yakin Semangat kalian tuh tinggi Apabila semangat tinggi kalian dipertahankan Kita bisa bikin komunitas baru Aku yakin Kalian tuh lebih hebat Bisa bikin komunitas lagi dari nol Aku setuju Itu bisa kita lakukan Kita tunjukin ke Kevin Bahwa kita lebih baik Kalian semua siap kan? Siap Siap Kita tunjukin Kalau kita mampu Ayo Ayo Tapi kamu jadi ketuanya ya? Kenapa? Aku gak bisa, Gun Kenapa gak bisa? Kalau bukan kamu Siapa lagi? Iya Iya Kenapa Ato'ya? Kita Ato'ya mau sampai kapan disini Ini kepala Ato'ya udah pusing Pengen rebahan gitu di rumah Ya kalau mau istirahat Dan pusing begitu kan ya Tuh Ato'ya gak goler aja di lantai Kan bisa Ato'ya? Eh Gok goler di lantai Emangnya aucing Gak mau ah Ini kepala Ato'ya dari tadi udah pusing Naik mobil rasanya kayak naik kuda Tuh jangan-jangan bensinnya jerami lah gitu Ih mana ada begitu-begitu kan ya Lagian ya aku mah akan tetap disini gitu kan ya Menunggu pangeran aku Soalnya Kang Jaya itu kan Bawa tas yang isinya Tepaju-baju yang kayak dia mau minggat Begitu kan ya Aku Tep tidak bisa membiarkan seperti itu Begitu kan ya Ya tuh biarin aja si Jaya minggat Kalau perlu mah gak usah balik lagi ke sini Ya gak bisa gitu-gitu kan Mbak Ayah Kalau misalkan Kang Jaya mau minggat Harusnya kan ajak aku begitu kan ya Biar kita Tep bisa kawin lari Begitu kan ya Mbak kawin lari Jangan kawin lari Kasian penghulunya capek Gimana sih kamu Eh si Jaya mah gak akan bisa ngurusin kamu Orang ngurusin kebon aja gak bisa Ngurus dirinya sendiri aja gak bisa Mau ngurusin kamu Mana? Nah pokoknya nama aku Mamun enggak aja gitu kan ya Iya gak mau gak mau Terus kalian ujung Poin 12 9 Segitu doang kemampuan kamu cub Saya harus bisa keluar dari tekanan Nyolan Tapi gimana caranya Semua serangan bisa ketebak Uci kenapa masih belum nemu Kelemangan Nyolan ya Opa Eh Mau ngasih ada ketik gue deh Situ tuh Mudur mudur Setengah meter Terus Oh Opo Tukeng Kenapa sih kamu udah ketik sama Tasha lagi Tasha juga gak bau kok Tasha juga udah pake parfum Yang papa sama mama beliin di Paris Bulan lalu Oh kenapa sih Mas ya Ini tuh Bukan masalah bau badan Oke Sekarang mundur setengah meter Diem Oke Segini Ya Opa 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 tau gak sih Kalo misi Apa sih itu Gak tau gak kak Aduh Lu gimana sih Maaf ya Opa Tasha Oi Tasha Ngapain pegangan tangan Tasha Gak orang sakit banget loh Tasha Gak bisa diem sih lo Eh Tapi Eh, opak tadi mau lindungin Tasya ya? Emang opak tuh bener-bener penelamat Tasya banget Warna ganteng, eh! Eh, harus pegang-pegang, biar banget lagi Eh, woy! Gak usah deket-deket adeku Eh, lu gak usah kegeran deh, adek lu tuh yang deket-deket gua! Eh, tunggu dulu! Mau dikasih nama apa ini komunitas aku? Komunitas Merayu Bintang? Aku gak suka nama itu! Spanduk ini kan bakalan dipasang di Kampung Ceherang! Gak keren! Aku tuh lebih hebat daripada Dean! Jadi namanya tuh harus lebih keren! Terus mau diganda apa? Kamu ikut mikir dong! Yang bagus apa? Aku lagi gak ada ide nih! Kamu juga? Gimana kalau komputer sepeda Ceherang? Kurang bagus itu namanya! Gimana kalau di BMX Ceherang? Ah, nama culo nih tuh! Pedal BMX! Tau gak ada bunny hook? Coba-coba cari yang lebih keren lagi, Napa? Aku tau! Komunitas Gwes Alon-Alon! Komunitas apaan itu? Kalau kasih nama yang bener dong! Ah! Aku punya ide! Gimana kalau Kevin Scott aja? Wah! Nah, keren tuh! Gahal keliatannya! Langsung tulis aja di Spanduk! Oke! Kevin! Kenapa? Mau sambil aja gelut! Dicariin sama Mbak kamu! Katanya teh kamu habis bikin kerusuhannya di kampung! Suruh Mbak aku aja suruh kesini! Ngapain Mas Somat? Mas yang disuruh sama Mbak kamu! Mas teh harus bisa bawa pulang kamu! Mas Somat masih gak ngerti aja! Eh, eh! Kasih tuh aja! Kevin! 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 Aduh! 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 Hah? Kevin! 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 Gak usah deket-deket sama adekku ya! Ngerti gak? Eh! Gua gak deket-deket dari lu! Ade lu yang deket-deket gua! Ngerti! Oh! Mau ribut? Ya, ayo! Gua gak takut sama lu! Kenapa? Yaudah sini maju! Enggak! Ayodah! Enggak! Astagfirazil! Raka! Itu bro yang berantem! Pistain sih! Eh! Gak mau! Sembarangan aja! Ntar mana aku yang dihajar! Gimana sih? Kok malah pada berantem sih? Eh! Tanya sama Mbak! Yaudah sini! Gak mau! Ayodah! Ayo! 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 Tasya! Ah! Ayo! Apa kaget? Ah! Kamu sih! Orang lagi ribut malah deket-deket! Dini! Ayo! Apa? Awas kamu ya! Mengapa lu usah? Jangan gua kemana? Kalian! Lanjut bertanding! Bu! Itu Kang Jaya sama Cenyilem! Kenapa lagi sih? Sampai di bawah rumah Pak RT? Gak jelas! Oh iya iya nih Ada apa coi yayen Tuh Atuh yayente bingungnya ngomongnya Kalau diceritain dari awal Manya panjang pisang cerita nak Udah ceritain aku Terus ceritain Siapnya sabarnya Intina makilnya Dalam penggerbekan tadi Etate kang jayate ketauan Lagi di kamar di rumahnya cenilam gitu Astagfirullahaladzim Nisa Padahal dan nilam te alim begitu Kok bisa digerebe Katanya kang jaya mau nikah sama si nisa Kenapa jadi sama nilam Baru pada taunya Kalau kang jayate suka mainin hati perempuan Di kampung ini ha Kemarin cenesa terus sekarang te cenilam Kan kita te tidak taunya Ada perempuan lain lagi di belakang itunya Termasuk emak nih tadi juga digodain kan Sama kang jaya Amit amit Saya emang gak mau deh Digodain seperti itu Ih amit amit Makanya harus hati hati Ma kang jaya boleh sekarang Tak itu Aloh 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 Atau ku maha ya kang jaya Dari tadi ngomongnya Tidak terjadi apa-apa Tidak terjadi apa-apa Tapi kenapa kamu di kamar Pak RT kia nya Ini semua te gara-gara Coye Yen Dia tegu bikin hidup saya susah Kok Yen disalahin Coye Yen tegu biang kerop di kampung ini Pak RT Suka gibahin warga disini Apalagi saya Iya bener Pak RT Pak RT lupa ya Kalau Coye Yen itu suka nyebarin gibah di kampung ini Bener tuh Pak RT Parah banget terjadi apa-apa Semua itu fitnah Lah iya Tapi hubungannya apa Gibahan Coye Yen Sama kang jaya Yang ada di dalam kamar anak kamu nilam Kok pahala jelasin ini kan Sampai jumpa